Mengawali informasi kita pemirsa, dihadiri Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma beserta FKPD 25 kg barang bukti jenis sabu dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Mako Polres Tanjung Pinang pada Jumat 10 Januari 2020. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Muhammad Iqbal sebelum melaksanakan pemusnahan barang bukti mengatakan kegiatan ini adalah bukti nyata dalam memerangi narkoba dan secara terbuka melaksanakan pemusnahan yang disaksikan oleh FKPD dan stakeholder terkait. Sebanyak 25 kg barang bukti jenis sabu dimusnahkan dan terdapat 4 orang tersangka dalam kasus ini terkait dengan jaringan Malaysia melalui jalur laut. Barang yang dimusnahkan ini ialah hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh tersangka inisial WG, PJ, PN, dan AT. Kapolres Tanjung Pinang optimis tahun 2020 akan ada peningkatan pengungkapan terkait dengan kejahatan kasus narkotika. Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma beserta FKPD Kota Tanjung Pinang ikut serta melaksanakan pengusnahan barang bukti dengan cara dibakar. Kami disini, ini adalah bukti nyata kami di dalam memerangi narkoba dan ini juga fakta-fakta kami untuk di dalam pemusnahan ini secara terbuka disaksikan oleh para FKPD maupun stakeholder terkait yang mana di dalam pengungkapan ini ada 25 kilo yang akan kita musnahkan yang tersangkanya ada 4 orang terkait dengan jaringan Malaysia. Malaysia melalui jalur laut yang sudah kita plus-lilis waktu sebelumnya. Nah inilah untuk pengusnahannya, kenapa kami undang juga FKPD untuk menyaksikan bahwa secara objektif proses hukum kita laksanakan. Dari mulai proses hukum pemberkasan pada pesangka sendiri juga pengusnahan barang bukti ini kita lakukan secara terbuka. Ini bentuk nyata kita, wujud keterbukaan kita di dalam melakukan proses penyidikan di nabi dana narkoba. Tindiputan TV Kepri dari Tanjung Pinang Melabakan. Terima kasih.